Intro Kisah kasus yang menimpa Hari Tanu Sudibyo dinilai seorang pengacara di kota Kendari tidak melanggar pasal 29 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2011 Sejumlah pihak menilai kasus yang menimpa Ketua Umum Perindo Hari Tanu Sudibyo saat ini syarat muatan politik sebab pesan singkat atau SMS yang disampaikan kepada Jaksa Muda Yulianto sama sekali tidak bermuatan kriminal Seorang pakar hukum di kota Kendari Nasruddin menyebutkan tidak menemukan adanya perkataan melanggar aturan bersifat ancaman SMS itu sifatnya biasa saja sebagai motivasi bukan ancaman Selain itu Nasruddin menyebutkan kasus ini sama sekali tidak melanggar pasal 29 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik ITE Nomor 11 Tahun 2011 Sebab penyampaian pendapat melalui media sosial wajar-wajar saja apalagi dengan harapan untuk membesarkan negara ini Apa yang dibunyi SMS dari beliau itu tidak masuk ke unsur pasal sebagaimana yang disangkalkan Karena beliau itu yang di SMS adalah merupakan ungkapan harapan Harapan ke depan kemudian ada juga beberapa fakta yang mungkin saja menurut beliau Dan masyarakat juga melihat bahwa ada juga sebagian orang dilaporkan itu karena kemudian terjadi kriminalisasi Ada juga seperti itu sehingga beliau berpendapat bahwa hukum itu memang harus diperbaiki Jadi itu kan ungkapan harapan Nah kalau orang melihat bahwa hukum harus diperbaiki dari segimana bahwa itu merupakan ancaman Nasruddin menilai kasus yang menimpa hati saat ini syarat muatan politik Harusnya menurut Nasruddin kekuatan hukum dijunjung setinggi-tingginya bukan karena ada kepentingan seseorang maupun golongan Dari Kendari Febrotaming memberitakan